selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar nah semoga di pagi ini kalian masih dalam keadaan sehat warasiat dan tak semangat ya nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sikap berdoa tangan diangkat kepala ditundukkan Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmat Barujuk dan itahmu Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinjilah kecerdasanku amin materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tema 4 sub tema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah muatan bahasa Indonesia nah disini nanti kita akan belajar tentang mengamati suatu gambar lalu kita bisa menemukan informasi informasi tersebut akan kita buat menjadi sebuah laporan bisa berbentuk dengan tulisan maupun nisan kemudian kita akan membahas tentang kosa kata tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah nanti disini kita akan mencari kosa kata tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah nah disini kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih contohnya bersih, sehat, tiket, menyapu, mengelap, meningkat, nyepel, dan rapi masih banyak kosa kata tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah nanti akan kita bahas lebih lanjut ya pak kemudian kamu bisa amati gambar berikut ini ya benar ini adalah ruang kelas nah sekarang menurut kamu apakah kelas ini termasuk kelas yang bersih? apakah ciri-ciri lingkungan kelas yang bersih? nah nanti kamu amati lalu kita akan bahas kembali ciri-ciri lingkungan kelas yang bersih kemudian kita akan belajar tentang membuat laporan tentang lingkungan bersih dan sehat gimana dalam membuat laporan kita amati terlebih dahulu gambarnya lalu informasi yang kita sudah dapat berdasarkan dari hasil mengamati dapat ditulis dalam bentuk laporan ataupun bisa secara disan ini ada sebuah gambar halaman sekolah bisa kesalian amati nah setelah diamati maka kita menemukan beberapa informasi dari gambar tersebut lalu ketika kita sudah menemukan informasi berdasarkan dari hasil mengamati lalu kita membuat sebuah laporan di mana laporannya bisa berbentuk sebuah cerita ataupun kerangan nah kamu simak ya halaman kelasku bersih di halaman kelas tidak ada sampah berserakan semua siswa selalu buang sampah ke tempat sampah sebelum masuk kelas siswa diwajibkan mencuci tangan di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih rumput yang mengganggu selalu dibersihkan buat bunga juga selalu tersusun rapi dan kelas itu terlihat amat bersih dan asri nah kalian bisa amati gambar berikut ini berikut ini ciri-ciri kelas yang bersih tidak ada sampah berserakan yang kedua debu-debu selalu dibersihkan yang ketiga peralatan kelas juga tersusun dengan rapi dan yang keempat kelas dicat dengan warna yang menarik selanjutnya ada beberapa ciri halaman sekolah yang bersih dan sehat diantaranya tidak ada sampah berserakan buat bunga tersusun rapi terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi dan terdapat tempat sampah itulah ciri-ciri halaman sekolah yang bersih dan sehat nah nanti kamu bisa amati nih gambarnya lalu kamu bisa dikenapuran seperti contoh berikut kemudian kamu bisa amati gambar berikut ini nah lihat disini ada gambar sampah berserakan dimana berikut ini adalah ciri pekarangan sekolah atau halaman sekolah yang tidak bersih adalah ada sampah yang berserakan dan bau banyak daun yang berserakan tetap sampah berserakan banyak kumput yang mengganggu tidak dipotong nah ini adalah ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih dan sehat nah jadi kamu bisa amati berdasarkan gambar yang telah disediakan kemudian ketika kamu nanti menemui pekarangan sekolah ataupun halaman sekolah yang seperti gambar alangkah baiknya kita bersama-sama untuk memberikan halaman sekolah tersebut jika tadi kita mengetahui ciri-ciri pekarangan sekolah yang kotor sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri sekolah yang bersih berdasarkan gambar yang telah kita amati nah ciri-ciri sekolah yang bersih yaitu tidak ada sampah berserakan debu-debu selalu dibersihkan peralatan sekolah di kelas serta tarasi dan halaman sekolah bersih dan indah itu adalah ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat nah tadi kita sudah membahas sekolah yang bersih sekarang disini berdasarkan gambar ciri-ciri sekolah yang tidak bersih dan tidak sehat dimana kita bisa amati gambarnya terlebih dahulu lalu kita bisa membuat beberapa laporan keinformasi berdasarkan tulisan nah diantaranya ciri sekolah yang tidak bersih adalah ada sampah yang berserakan dan bau debu-debu telah dibersihkan peralatan kelas tersusun terapi dan halaman sekolah bersih dan indah itu adalah ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat kesimpulannya adalah kita ketika ingin membuat laporan berdasarkan gambar harus mengamati gambarnya terlebih dahulu lalu kita buat laporan berdasarkan tulisan ataupun lisan cukup sekian materi kita hari ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati